Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang, KRKJ, kali ini 89. Dan kalimat kali ini adalah, Hing Sureba Don Suru. Hing itu miskin ya. Jadi, kalau menjadi miskin sebenarnya ya, kalau menjadi merasa miskin lah sebenarnya ya. Kalau menjadi merasa miskin, Don Suru. Tadi terjemahnya Bing Undong itu kata lawannya itu tajam. Jadi, saya terpaksa kurang tidak tajam gitu ya, menjadi tidak tajam ya. Ya, saya sering bilang itu sebenarnya kalau ya saya sering bilang di atas namanya ya, Kamus Tuhan, tidak ada istilah duit, istilah uang gitu ya. Ya, jadi sebenarnya uang itu bukan tujuan utama kita ya. Jadi, jangan terlalu tergantung uang, kekayaan gitu ya. Tapi, susah ya namanya manusia. Itu bagaimanapun ya, tergantung juga kan. Dan kenapa saya itu ya, menulis kalimat ini? Karena itu setelah menjadi corona, ya kan kantor kita, sebenarnya kantor saya itu pendapatan yang paling utama adalah seminar dan konsultan. Dan selama, sampai sekarang ya, sampai sekarang sedikit ada sih ya, tapi hampir tidak ada. Ya, konsultan betul-betul tidak ada. Dan seminar ya, hampir tidak ada. Sehingga itu kan, apa ya, uang yang masuk ya, menjadi sangat berkurang ya. Dan untuk mengatasi masalah itu ya, gaji saya dipotong. Ya, sehingga ya, hati saya jadi bagaimana gitu kan. Ya, dulu walaupun belanja, tidak mikirin uang. Kalau ada yang mau beli, ya beli gitu kan. Tapi sekarang ya, mikir-mikir, wah ini, ah nanti ya, ini, ah nanti ya gitu kan. Lama-lama hati saya jadi kusam gitu ya. Ya, jadi mungkin ya, don't worry, itu kusam juga boleh ya. Kalau, kalau merasa miskin, hatinya menjadi kusam gitu. Ternyata, apa ya, saya tidak suka, tapi kenyatanya jadi begitu gitu ya. Ya, ya, tapi ya, itu sih mudah-mudahan kondisi susahat ya. Dan ya, sekarang Corona sudah mulai itu ya, meredah. Dan ya, kantor saya pun ya, sedikit-dikit ada dapat proyek apa. Ya, jangan juga itu ya, ada yang minta training sedikit demi sedikit. Ya, tapi itu ya, ya, hati manusia itu ya, apa ya, lemah ya. Kalau itu ya, merasa miskin ya, susah gitu ya. Ya, tapi ya, sebenarnya ya, tadi saya bilang ya, tadi saya bilang ya, kalau merasa menjadi miskin, saya sengaja tadi bilang merasa kan. Jadi sebenarnya, tergantung hati kita sendiri juga, ya kan. Walaupun uannya menjadi sedikit, tapi masih merasa ya, masih cukup. Nah, masih tidak apa-apa, ya. Kalau begitu ya, tidak sampai kusam. Ya kan, ya. Jadi ya, kembalilah, kembali ke keadaan ya, keberadaan hati kita. Ya, jadi, yang juga ya, miskin, kaya, itu ukurannya dari mana? Sebenarnya tidak ada ukurannya. Ya kan, gaji satu bulan tiga juta, ada yang merasa cukup. Ya kan, ada yang merasa tidak cukup. Ya kan, jadi walaupun gaji satu bulan tiga juta, ada yang merasa miskin. Ada yang merasa cukup. Ya kan, jadi sebenarnya sangat tergantung hati kita saja. Ya kan, dan juga sebenarnya ya, himseleba donsuru ini, ya mungkin yang bikin kalimat ini, ya sebelum ada uang kali. Ya kan, ya. Jadi, mungkin itu ya, kalau dulu ya, yang kaya atau miskin, itu sebenarnya tidak ada kali ya. Ya, tapi ada yang, itu kan, bisa makan dan tidak bisa makan. Ya kan, jadi mungkin ya, himseleba donsuru him, itu ya, apa namanya, makanannya tidak ada gitu ya, makanan untuk besok tidak ada. Ya, kalau begitu ya, mungkin bisa diterjemahin seperti itu juga. Ya, jadi, kalau misalnya itu ya, kita ambil hikmah yang baik, itu dong, usaha dong untuk dapat makanan. Bukan duit ya, tapi makanan ya, untuk besok bisa makan bagaimana ya. Dan, saya kadang-kadang bilang ya, zaman sekarang ini terlalu ya, terlalu cenderungku uang, ya duit gitu ya. Dan, saya sering bilang, duit tidak bisa makan gitu. Walaupun ada duit, ada uang, tapi tidak ada makanan bagaimana. Ya kan, misalnya, petani-petani, nelayan-nelayan, mereka mau cari duit. Ya, kalau dengan petani tidak bisa dapat duit, kalau nelayan tidak dapat duit, mereka semua itu kan cari duit dengan dagang. Tidak mau tanam, tidak mau tangkap ikan. Dunia ini jadi gimana, ayo? Ya, mengeri banget ya. Iya kan? Jadi, ya, mungkin ya sekarang corona seperti ini, ya, salah satu tanggapan saya adalah, Tuhan kasih peringatan. Kamu, kamu, kalau terlalu cari duit, tidak mengindahkan makanan, ya kan, nanti jadi gimana? Hati-hati loh kamu. Gitu ya. Iya kan? Ya, jadi, sebenarnya, dengan kondisi corona ini, dengan kesulitan keuangan, dan, itu kan, kalau Indonesia ya, kalau Indonesia sih, masih menyingan lah. Ya, karena tropis, apa namanya, tumbuhan-tumbuhan itu bagus ya. Tapi, akan tetapi ya, kalau tidak memperhatikan itu ya, tanam, pokoknya itu ya, nelayan, pertanian, dan apa namanya, peternakan, ya kan, kalau tidak, ada orang yang tidak mengikuti itu, bagaimana? Dulu, siapa Jokowi atau itu, apa sebelum Jokowi, Gustur, aku kan Gustur, ya, SBY, ya kan, lupa SBY atau apa, apa, Jokowi, ya, ada yang ke itu kan, IPB ya, Institut Pertanya Bogor, ya kan, ke situ, dan ternyata, itu lulusan-lulusan IPB, ya kebanyakan kerja di kantoran, bank, gitu-gitu, ya, negara ini jadi gimana dong, ya kan, jadi sebenarnya, kita bisa hidup, karena ada makanan, ya, makanan tidak ada, jadi menjadi, Hinsuru, ya, menjadi miskin, jadi, kita ganti paradigma, ya kan, ya, sebenarnya, kita bisa hidup, bukan, ya, uang sih uang, tapi walaupun ada uang, harus ada makanan, gitu ya, jadi, ya, pemerintah juga, ya, apa, sistem negara, apa, dunia ini, ya, mungkin ya, sekarang harus, di, apa ya, merubahkanlah, ya, jadi sebenarnya, apa namanya, petani, pokoknya itu ya, yang memproduksi makanan, petani, nelayan, peternak, itu yang harti hormati, ya, waktu jaman Edo, ya, jaman Edo, ada istilah, si no ko shou, ee, tuh, catat aja ya, ya, jadi, di mana, kelihatan, disini kelihatan, ya, si, eh, tulisannya jelek, eh, benar gak sih, ya, si no ko shou, si itu, samurai ya, eh, prajurit, dan no, itu petani, ko, itu tukan, shou, itu pedangan, ini, apa namanya, tingkatannya, jadi, yang paling hebat adalah, prajurit, gusi, ya kan, yang kedua, adalah petani, jadi, petani itu, lebih memuntingkan, daripada, tukan, dan pedagang, justru, waktu Edo, orang yang paling punya duit kaya, adalah, pedagang, ya, orang yang paling miskin, adalah, prajurit, ya, prajurit dapat uang dari mana, ya, dapat uang dari, sebenarnya, mereka, dapat uang, tapi dapat beras ya, sebenarnya, ya, mereka dapat beras, karena petani, susah payah, ya kan, melakukan perlangian, gitu ya, ya kan, jadi, jadi sebenarnya, waktu jaman Edo, ya, sebelum restorasi meji, masih jaman samurai, ya, waktu itu, nenek moyang kita, sudah, apa ya, menggambarkan, yang penting adalah makanan, gitu loh, ya, tapi, walaupun ada makanan, tidak ada yang mengatur, negara, ya, negara hancur, kan, ya kan, makanya, prajuritnya, ada di atas petani, gitu loh, ya, orang yang paling kaya, orang yang, itu kan, paling pintar cari duit, justru paling bawa, apa, kedudukannya, ya, itulah sebenarnya, filosofat Jepang, kenapa Jepang, gamai, ya, sebenarnya, Jepang, itu ya, ada yang bilang, ada yang bilang, Jepang, itu ya, apa, bikin perang dunia kedua, atau itu ya, sebenarnya, perang dunia kedua, saya tidak begitu suka, judul itu, ya, sebenarnya, perang Asia Timur Raya, ya, Asia Timur Raya, maksudnya, Jepang, bikin perang, agar, negara-negara Asia, yang dijajah oleh, negara-negara barat, itu dibebaskan, itu sebenarnya, tujuannya ada di situ, ya kan, jadi, sebenarnya, walaupun bikin perang, tapi tujuannya apa, tujuannya pertamayan, sebenarnya, menurut saya, menurut saya seperti itu, ya, jadi saya tetap percaya, sebenarnya, bangsa Jepang adalah bangsa yang betul-betul mencintai perdamaian, ya, dan, sistem perdamaian, atau filsafat perdamaian, yang ada di kata-kata, shi no kosho, ya kan, jadi, jadi, sebenarnya, dari hipster, apa-apa yang berlompat ke seperti itu, tapi, kita, bagaimanapun, ya, jamin, harus jamin, besok bisa makan, sebulan lagi bisa makan, setahun yang lagi bisa makan, ya, untuk itu, sistem pemerintah bagaimana, dan makanannya harus dibagi dengan rata, ya, tidak boleh ada yang bisa makan, ada yang tidak bisa makan, ya, jadi, sekarang, lepaslah uang, duit, tapi, utamakan makanan, ya, sebenarnya, saya sering mikir begitu, ya, tapi, ada tapi-nya, memang, gitu ya, ya, makanan-makanan, beli, ya, beli, ya, yang untuk beli, memang, harus ada uang, ya kan, ya, jadi, ya, pokoknya kita usahalah, ya, tanpa usaha, minta makan, tidak bagus, ya, jadi, kita, dengan sendiri, cari makan sendiri, ya, dengan begitu, semangat itulah, kita bikin jadi tajam, ya kan, kalau semangat itunya, berkurang, menjadi kurang tajam, atau kesam, begitu, ya, jadi, dengan begitu, kita semangat terus, agar meningkatkan kemampuan sebagai manusia yang bisa masuk surga, terima kasih.